Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Hirabil Alamin, pada hari ini kita dapat melakukan Zoom Meeting di Mata Pelajaran Akutansi Dasar. Tentunya kita harus banyak mengucapkan Alhamdulillah karena saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ibu sangat berharap kepada kalian di semester genap ini kalian lebih aktif, lebih respon kepada semua pelajaran. Kenapa? Karena waktunya sangat singkat. Jadi jangan menunggu atau diberi materi baru kalian aktif. Tapi bagaimana caranya kita terus belajar kan ada bukunya. waktunya juga ada di rumah. Jangan sampai main handphone terus. Tapi untuk mata pelajaran sendiri buku tidak kalian baca. Dan materi yang diberikan guru cuma lewat saja. Itu harapan ibu. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai transaksi bisnis di perusahaan di perusahaan jasa. Nah, transaksi perusahaan jasa. Transaksi ini kan termasuk setiap hari kita melakukan transaksi ya. di perusahaan sendiri juga sama. Setiap hari melakukan transaksi. Nah, transaksi itu ada tiga unsur. Ada aktifa. Aktifa itu kayak gedung, tanah, bangunan, kendaraan, perusahaan, utang. Misalkan si perusahaan jasa mau membeli sesuatu, membeli perlengkapan atau peralatan untuk keperluan operasinya. Tapi, kekurangan uang maka bisa melakukan utang kepada si penjual tersebut, si penjual kendaraan atau si penjual peralatan dan modal. Modal diperlukan pada saat perusahaan mendirikan perusahaan. Bisa jadi pada saat membeli aset dan lainnya. Nah, perusahaan jasa sendiri ini adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa layanan jasa dengan tujuan tentunya mencari laba atau melayani masyarakat. Ibu yakin setiap hari kalian menemui perusahaan jasa. Di era pandemi ini banyak sekali pembelian yang dilakukan secara online. Tentunya itu memerlukan bantuan dari perusahaan jasa. Banyak sekali baik itu perusahaan jasa yang kecil ataupun besar melakukan kegiatan online dalam melayani masyarakat. Kemudian ada empat karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama tidak berwujud atau intagible. Nah, tidak berwujud itu artinya tidak kelihatan, tidak aset mata sepertinya seperti di salon. Kamu dipotong rambut, kamu di kerimbat, dan lain sebagainya, kelihatan enggak wujud karakteristik itunya si perusahaan jasa itu? Tentunya tidak. Kemudian di karakteristik kedua tidak dapat dipisahkan. artinya melayani masyarakat tetapi fungsinya itu tidak dapat dipisahkan. Misalkan kayak ojol nih. Ojol hari ini kamu pesan. Terus kamu dilanterin sampai ke tujuan. Berarti kan itu tidak dapat dipisahkan antara konsumen dan produsennya. Jadi dalam satu waktu itu dikonsumsi secara bersama-sama dalam bentuk jasa. Tetapi kalau bentuk makanan atau produk lainnya misalkan beli hari ini mau kamu pakenya nanti itu masih kelihatan wujudnya dan tidak dapat dipisahkan antara si penjual sama pembelinya. Lalu yang ketiga berubah-ubah. Nah produk yang dihasilkan tidak standar atau bervaliasi tergantung dari perusahaannya apa seperti salon A dengan salon B itu pasti produknya tidak standar atau banyak. Kemudian antara bank satu dengan yang bank lainnya juga pasti banyak variasinya. Yang keempat tidak dapat disimpan. Kamu mau ke salon potong rambut produknya masih bisa kamu simpan enggak? apa iya itu rambutnya kamu simpan? Tentu tidak. Lalu kamu ketika memesan ojol mengantarkan kamu ke suatu tempat kelihatan enggak itu bentuknya? Bentuk biasa itu kelihatan enggak? Tentu tidak. Yang kelihatan hanya yang mengantarnya sama bentuk si ojol tersebut yaitu ojolnya dengan kendaraannya. tetapi produknya enggak kelihatan. Dan di bawah ini berikan contoh beberapa produk dari perusahaan jasa, pegadaian, bank, pembensin, kereta api, dan Garuda. Kemudian ada bukti transaksi perusahaan jasa. Tentunya banyak sekali bukti-bukti transaksi yang harus kita ketahui sebagai akunting nantinya. dan dasar pertama untuk menentukan transaksi ini apa, masuk ke laporan apa, itu adalah di bukti transaksi. Jangan sampai kalau kamu sudah masuk akunting kamu tidak dapat memilih mana transaksi yang penerimaan, pengeluaran, penjualan, dan pembelian. Dan yang pertama ada penerimaan uang dari pemilik perusahaan. ini termasuk dalam kategori jurnal penerimaan kas, menerima uang. Dari mana saja perusahaan menerima uang? Dari pembayaran utang, dari penjualan jasa, dari modal. Modalnya ini bisa dari sendiri ataupun minjam ke bank. yang kedua ada penerimaan uang dari kreditur atau bank. Nah, itu dia tadi. Seandainya kita melakukan penjualan tetapi dilakukan secara kredit pada saat si orang tersebut membayar pasti kita memiliki uang. Kemudian kalau perusahaan memerlukan uang untuk modal usaha tentunya melakukan pinjaman ke bank untuk modal usahanya. Yang ketiga pengeluaran jasa untuk membeli aktifa. Aktifa itu kan tadi peralatan perlengkapan pendaraan bangunan dan lainnya. Maka perusahaan harus mengeluarkan uang untuk membeli aktifa tersebut. Kemudian untuk membayar beban. Misalkan beban gaji, beban listrik air telpon dan beban lainnya. Itu termasuk dalam bukti pengeluaran kas. Terakhir penjualan jasa untuk memperoleh penghasilan. Yang contoh keempat termasuk ke dalam penerimaan kas. Karena menjual jasa kepada konsumen atau masyarakat dan pada akhirnya memperoleh penghasilan. Dan penghasilan yang tadi itu diolah kembali untuk pengeluaran. sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Nah yang kelima pembayaran hutang perusahaan kepada kreditur. Karena sudah meminjam modal dari bank, dari pemasok, maka itu harus dikeluarkan lagi uangnya untuk membayar hutang tersebut. dan yang keenam pengembalian harta yang ditanamkan oleh pemilik. Artinya kita melakukan pengeluaran uang yang sudah kita terima dari hasil penjualan atau penerimaan uang tadi. Nah setelah kita tahu transaksi apa saja yang sudah dihasilkan perusahaan, maka pasti ada hitungan antara pendapatan dengan beban yang dikeluarkan. Ini tugasnya siapa? Tugasnya bagian akunting. Nah apabila didapat bahwa pendapatannya itu lebih besar dibandingkan dengan beban, maka perusahaan tersebut mengalami laba. Dan sebaliknya, kalau ternyata perusahaan tersebut memiliki pendapatan yang minim sementara pengeluarannya lebih besar, maka perusahaan itu mengalami kerugian. Poin empat akan membahas mengenai jenis transaksi perusahaan jasa. Ini dilakukan terhadap pihak eksternal, yaitu pihak di luar perusahaan tersebut, dan pihak internal, pihak yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, transaksi inilah yang akan menunjukkan perkembangan perusahaan. Contohnya seperti meminjam uang, lunasi hutang, investasi modal pemilik, menerima pendapatan, pembelian peralatan, kendaraan, dan pembelian lainnya. Dan terakhir adalah pembayaran beban, beban lesik telepon air, dan beban lainnya. Ibu memberikan contoh enam jenis jasa yang disediakan oleh perusahaan jasa. Jasa komunikasi seperti jasa yang apa? Telepon. Kemudian jasa hiburan. Jasa hiburan ini seperti bioskop, jasa penginapan adalah hotel, jasa angkutan adalah seperti busway, angkutan umum lainnya. Kemudian jasa keahlian perorangan seperti salon, kemudian jasa keuangan seperti membuka angkutan publik. dari slide yang sudah di share, dan ini adalah terakhir momen untuk tanya-jawab. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Kita bahas di sini. Silakan ingin bertanya. Masih ada waktu. tentunya pada saat pandemi seperti ini, ada yang perusahaan yang masih bertahan, ada yang sudah tutup, itu berefek kepada si perusahaan dan pekerjanya. Beruntunglah perusahaan yang masih bertahan di era seperti ini dan butuh kerja keras lagi dalam mempertahankan perusahaannya. Silakan kalau ada pertanyaan, kita bahas. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalian sudah paham apa yang sudah ibu jelaskan. Tukar pertanyaan. ibu ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah berpartisipasi dan hadir pada Zoom meeting pertama kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdallah semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian. Alhamdulillah Hirobil Alamin. Kita akhiri dengan membaca doa Alhamdulillah Semoga di materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, di Zoom meeting selanjutnya, kalian tetap hadir dan mengikuti. Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh. Saya Wabarakatuh.